Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Salam sejahtera Kita bertemu dalam program Senin Teduh Dalam episode ini tema kita adalah Kasih yang bertahan Bahan pembacaan Alkitab dari 1 Koritus pasal 13 ayat 4-7 Mari kita bersatu hati di dalam doa Alah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Bapak yang berlimpah kasih setia Pagi ini kami datang rendah membaca dan merenungkan firmanmu Terangilah hati kami dengan terang roh kudus Karena kami percaya firmanmu akan memperbaiki kelakuan Dan mendidik kami dalam kebenaran Supaya kami menjadi pelaku firman yang setia Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Koritus pasal 13 Ayat 4-7 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak membakar diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Bapak Ibu Ketika kita mengasihi sesama Maka biasanya kita akan begitu memperhatikan yang dikasihi Sebagaimana orang tua yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya Atau pasangan yang saling memperhatikan satu dengan lain Kasih akan tampak melalui aksi nyata Akan tetapi tidak disangkal dalam kehidupan kita Terkadang orang yang kita kasihi Justru melakukan perilaku yang membuat kita kecewa Sakit hati Misalnya ketika kita menunjukkan kasih Dengan cara menyampaikan nasihat kepada anak-anak Atau kepada pasangan Mereka seringkali mengabaikannya Sebagai manusia Jika kondisi ini dialami Maka wajar jika kita kecewa Akibatnya seringkali kita menyerah Untuk menyatakan kasih itu Pembacaan kita saat ini adalah Ungkapan Rasul Paulus yang menjelaskan tentang kasih Kasih itu sabar Murah hati Tidak cemburu Kasih tidak memegahkan diri Tidak melakukan yang tidak sopan Tidak mencari keuntungan diri sendiri Kasih tidak pemarah Tidak menyimpan kesalahan orang lain Tidak bersuka cita karena ketidakadilan Percaya dan sabar Menanggung segala sesuatu Itulah pengertian kasih Penjelasan Paulus ini sangat rinci Dan mudah dipahami Kata sabar ditulis di awal Dan akhir kesatuan ayat itu Artinya sabar adalah hal penting Dalam mengasihi Kesabaran juga adalah kunci untuk selalu Mengasihi Walaupun dalam prakteknya Ada hal-hal yang mengecewakan diri kita Ketika kita diminta untuk sabar Dalam hal mengasihi Maka sejatinya kita diajak Untuk bertahan Bertahan ketika justru Kasih itu tidak terbalaskan Bertahan Jika kasih itu diabaikan oleh orang lain Bahkan sabar Jika kasih yang kita berikan Ditolak Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Sewaktu-waktu ada keluarga Yang anaknya Sedang sakit parah Kemudian ada seorang tetangga Yang datang ke rumah keluarga itu Memberikan saran Supaya segera saja Anaknya dibawa ke dokter Maka tetapi orang tua Dari anak itu menolak Mereka menyampaikan Bahwa anaknya sudah diberikan Ramuan tradisional Dan percaya akan segera sembuh Kesokan harinya Tetangga ini kembali Ke rumah keluarga tersebut Kondisi anaknya Malah semakin parah Maka Sampetangga ini kembali Menawarkan bantuan Untuk bisa dibawa ke dokter Akan tetapi Akan tetapi Keluarga menolak Dan memarahi Serta mengusirnya Tetangga itu tidak putus asa Sekun harinya ia datang kembali Sambil membawa makanan Untuk anak tersebut Dan kembali mengajak Untuk dibawa ke dokter Orang tua dari anak itu Semakin kesal Sekaligus bertanya Mengapa Ia masih gigih Untuk mengajak Untuk pergi ke dokter Padahal sudah Berapa kali Ditolak Dan diusir Oleh mereka Tetapi jawab tetangga itu Saya mengasihimu Saya tahu anak itu Butuh bantuan medis Sehingga saya tidak menyerah Dan bertahan Untuk membawanya ke dokter Bapak Ibu Yang terkasih Dengan jawaban Dari tetangga ini Akhirnya mereka Mau membawa anaknya Pergi ke dokter Kisah itu Memberikan pengertian Bahwa kasih itu Bertahan Walaupun diabaikan Bahkan ditolak Sebagaimana Rasul Paulus juga Mengasih jemaat di Korintus Mengasih orang-orang Yang ada di sekitarnya Maka walaupun Ia sering Ditolak Ia tetap Bertahan Dan tetap Mengasihi Teladan Rasul Paulus Juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Berapa sering Ia dihina Ditolak Diabaikan Namun kasihnya Tetap Bertahan Bagi kita Oleh karena itu Dalam perenungan ini Kita diajak Untuk tetap Mengasihi Walaupun seringkali Ditolak Rokudus lah Yang akan Menyertai kita Amin Terima kasih Kita bertemu kembali Pada program Seduh Episode selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Untukixe Walaupun seringkali Terima kasih.